Hak untuk tidak menjawab Ada suatu cara yang amat buruk yang dipakai di negara-negara komunis atau totaliter umumnya Untuk mengumpulkan keterangan-keterangan Sang anak yang masih muda disuruh menilai tentang teman-temannya sendiri Guru-gurunya bahkan orang tuanya sendiri Anak-anak atau pemuda-pemuda tadi harus menyatakan secara tertulis Tentang sikap teman-temannya dan keluarganya terhadap ideologi yang dianut Apakah mereka reaksioner, kolot, sedang, progresif atau sangat progresif? Secara tidak langsung sang anak ini menjadi mata-mata terhadap ayah ibunya sendiri Karena sang anak tinggal, tidur, makan dengan orang-orang tersebut Di Eropa dan Amerika cara-cara ini telah dikecam keras Karena mereka percaya bahwa ada beberapa kebebasan pribadi yang harus dihormati oleh negara Sensor merekam pembicaraan di telpon Memberikan keterangan-keterangan pribadi dari kenalan-kenalan Mereka dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia Raksasa-raksasa seperti Charles Chaplin, Bertolt Brecht Adalah contoh-contoh telanjang daripada tokoh-tokoh dunia Yang menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan komite Aktivitas anti-Amerika Dalam zaman demam anti-komunis McCarthy di Amerika Serikat Akhir tahun 40-an Karena itu saya amat terkejut Ketika membaca angket yang rencananya akan disebarkan Pada MAPRAM UI tahun ini dari Panitia Pusat UI Angket ini bertujuan untuk mengetahui calon-calon mahasiswa peserta MAPRAM Yang beragama tentang berbagai hal Mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang berhubungan dengan sejarah Kebudayaan dan kesusah seteraan Islam Disamping pengetahuan umum tentang agama Misalnya Berapa macam rukun iman dan rukun Islam Tetapi ada pula pertanyaan-pertanyaan Apakah mereka dapat bersembahyang? Apakah mereka berpuasa dan melaksanakan sembahyang? Yang merupakan soal-soal pribadi Disamping itu mereka diminta menilai ayah, ibu, walinya Dalam beragama Fanatik, taat, sedang atau kurang taat Serta memberikan nama dan alamat ayah, ibu, atau walinya Ada dua hal yang membuat saya berpikir Dari segi prinsip Tak suatu lembaga termasuk negara Berhak meminta keterangan tentang aktivitas-aktivitas pribadi Apakah seseorang kurang taat dalam beragama misalnya? Kecuali bila kepentingan umum diganggu atau dirugikan Apakah saya pergi ke gereja pada hari minggu atau baca komik adalah soal saya pribadi Dan saya akan sangat tersinggung jika adik saya melaporkan walaupun dalam sebuah angket Hal ini pada siapapun juga Saya juga akan menolak Jika saya diminta menuliskan nama ayah atau ibu saya Dan kemudian menilai mereka dalam cara mereka beragama Karena ayah atau ibu saya Mempunyai rahasia-rahasia pribadi Yang merupakan hak-hak asasi manusia Dari segi situasi sekarang Ada hal lain yang harus dipertimbangkan Dalam mapram Calon-calon mahasiswa ini berada dalam suasana tertekan Karena ngeri pada raka atau raka nitanya Amatlah mudah menyuruh mereka melakukan hal-hal Yang sebenarnya tidak boleh mereka lakukan Ditambah pula dengan suasana sekarang Soal sembayang kadang-kadang berubah menjadi soal politik Dan sosial yang gawat Di beberapa daerah berlaku hukum Siapa yang tidak sem akan disem Siapa yang tidak sembayang akan sembelih Sehingga pertanyaan tadi akan benar-benar mempunyai akibat-akibat yang jauh Satu hal yang ingin saya tambahkan Dari segi ilmiah angket itu amat lemah Sebuah angket yang baik adalah Angket yang diisi secara jujur Angket yang menyinggung soal-soal Sosial politik ini Seharusnya tidak memakai nama Untuk merangsang jawaban-jawaban yang spontan Soal ini adalah pelajaran elementer Pembuat questionnaire Dalam mapram Prama-prami harus dilindungi Dari gangguan-gangguan pihak manapun juga Fisik, kehormatan, dan keyakinan pribadi Juga mereka harus dilindungi hak-hak asasinya Hak untuk menolak pertanyaan-pertanyaan Yang berkaitan dengan urusan pribadi mereka Semoga kritik ini Tidak ditafsirkan Yang bukan-bukan Demi almamater UI Terima kasih telah menonton